Ada kemiripan ga dengan karakter kalian sebenarnya? Oke. Gue kalo... ...adventuresnya mungkin spontannya gitu. Jujur kalo gue juga bertolak-bakang banget sih. Ini sebenernya karakternya kita ketukar. Kita di switch ya malah. Aku yang introvert harus menjadi Demi yang super talkative. Sedangkan dia kebalikan, dia harus menjadi lebih calm. Hai Heart Rockers! Kita ketemu lagi di Soundtracks ya, dimana kita mengundang director, producer, dan juga cast dari film yang tentunya bisa kita nikmati, bisa kita tonton bareng-bareng juga. Maafi barengan sama gue Dewi Hanafi. Dan kali ini kita akan membahas soal film yang kayaknya lo ga boleh ketinggalan banget untuk ditonton Heart Rockers. Apalagi kalo lo lagi menjalani sebuah hubungan juga. Karena kayaknya film ini banyak bercerita tentang relationship. Panduan mempersiapkan perpisahan yang menjadi karya konten original bioskop online bersama Relate Films dan juga diangkat dari bestseller Buku Mojok dengan judul sama. Udah kedatangan langsung cast-castnya. Ada Lutesha dan juga Dava Wardana. Hai! Hai! Terima kasih udah main-main kesini. Ketemu di Soundtracks juga. Apa kabar Lutesha, Dava? Baik! Baik! Thank you, thank you, thank you for coming. Gimana nih? Seru banget udah bergabung untuk proyek film Panduan mempersiapkan perpisahan ya kan? Ini sebelum kita bahas lebih lanjut soal filmnya. Jadi sedikit penasaran kalo kalian sendiri biasanya apa sih yang dilihat dari sebuah script film gitu ya atau mungkin plotline ceritanya yang bikin kalian akhirnya eh gue mau deh ikutan proyek film ini gitu. Mau deh gue gabung gitu. Kalo dari Lutesha apa biasanya? Kalo aku lebih ke ceritanya apakah aku suka sama cerita itu atau engga. Sama yang kedua karakternya sih. Apakah aku udah pernah memerankan karakter itu atau belum. Takutnya kalo misalnya aku ambil sebuah proyek dan karakternya seperti itu-itu lagi ntar secara karir aku tidak berkembang gitu. Jadi aku melihat karakter aku di film ini cukup berbeda dan ada tantangan tersendiri lah gitu. Ah oke. Kalo dari Dava? Sama sih cuman film ini tuh dari scriptnya aja udah disajikannya cukup witis ya. Jadi kayak itu ada pastinya sesuatu yang aku bisa eksplor juga sendiri. Dan ini alurnya juga engga agak maju mundur kan. Gak linear. Oh oke. Wah ini seru banget kayaknya Heart Walkers. Dan kalo dari judulnya Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Ini boleh di-share sedikit engga sebenernya menggambarkan soal apa sih film Panduan Mempersiapkan Perpisahan ini? Apakah emang bener-bener lo abis nonton ini siap banget untuk pisah sama siapapun atau gimana? Sinopsis seperti apa? Pokoknya ini intinya mengenai sebuah pandangan dalam komitmen lah ya. Karakter kita ini mempunyai sifat yang sangat berbeda dari satu sama lain. Dan juga abis itu karena awalnya itu juga mempunyai yang kayak motto yaudah lah kita jalanin aja dulu. Jadinya abis itu pasti kan kalo misalnya jalanin aja dulu ada titik dimana kita membutuhkan kejelasan. Nah dalam satu sisi karakter yang aku perankan itu melihat hubungannya itu jauh dari apa yang aku ekspektasikan. Tetapi karakternya Lutesia itu lebih yang kayak ya kenapa yang penting kita nyaman aja ya yaudah kita disini aja kita jalanin aja. Karena karakternya dia itu takut atas berkomitmen. Alhasil dua berpandangan berbeda ini mengakhirkan ya perpisahan. Terus gimana karakter aku menjalankan perpisahan itu. Suka nih dibalik. Karena biasanya yang suka ditempelin cap takut komitmen adalah cowok Pandera Giner. Kali ini ada di karakternya Lutesia. Demi dan juga Bara. Demi atau Demi sih? Demi. Demi ya? Demi. Eh Demi bener kan ya? Demi. Demi dan Bara. Boleh diceritain juga karakternya seperti apa sih kalo tadi ya secara singkat gitu ya. Kalo dalam proses hubungannya oke Demi adalah yang bisa dibilang mungkin takut komitmen. Tapi kalo secara personal gitu karakter Demi seperti apa? Karakter Bara seperti apa? Kalo karakter Demi dia itu tipe cewek yang adventurous. Oke. Dia happy go lucky banget. Bisa kemarin di Jakarta, besok kebalik. Besok mana lagi ya gitu sih suka-suka dia gitu. Sangat spontaneous dan ingin mencoba banyak hal sih bisa dibilang. Yang kayak ingin eksplor banyak hal, ketemu sama banyak orang gitu. Jadi masih dalam tahap di hidupnya yang dia sangat kepo dengan semua hal. Eh Sagittarius ga sih Zodiac? Kayak gitu. Antara Sagittarius. Itu dua. Yaudah sama Sagittarius. Adventurous gitu. Jujur antara Sagittarius sama Aquarius. Iya ga sih? Atau ke Aquarius ya? Bener. Seru, seru, seru. Kalo Bara jadi kayak apa nih karakternya? Bara itu berbalik banget, berbalik belakang daripada Demi. Dimana Bara itu orangnya itu lebih introvert. Terus semua dia itu lebih observe semuanya ke diri dia sendiri. Hobi dia adalah juga menulis. Dia juga takut atas keramaian. Dan jadi dia itu ga gampang untuk connect terhadap orang. Alhasil suatu hari dia merasa nyaman dan connect terhadap Demi. Jadi dia itu pingin menjaga hubungan ini dimana tapi Demi nya itu ga bisa dijaga nih. Dia gila-gila aku sih. Aduh aku tuh mau bayi ya gitu kan. Jadi mungkin sepanjang cerita nanti bisa dilihat sisi introvert dan kebingungan Bara itu cukup tinggi ya. Oke oke oke. Ini berarti settingan usia kalian late 20s ya? Ya mid to late 20s ya. Mid 20s ya. Oke. Ini ada kemiripan ga sih tapi karakter, akhirnya karakter yang kalian perankan gitu. Dava sebagai Bara dan juga Lutetia sebagai Demi. Ada kemiripan ga dengan karakter kalian sebenarnya? Oke. Gue kalo adventurer sih ya mungkin spontannya gitu. Jujur kalo gue juga bertolak bakang banget sih. Ini sebenernya karakternya kita ketukar. Kita di switch ya? Malah di switch ya? Aku yang introvert harus menjadi Demi yang super talkative. Sedangkan dia kebalikan, dia harus menjadi lebih calm. Lebih calm. Ngomongnya cuma satu lain-satu lain. Tapi jadi ini ya, jadi bisa malah ngobrol. Jadi lo kalo kayak gini biasanya gimana nih? Kita malah ngobrol ya? Kita malah ngobrol ya? Atau kan saling mengingatkan kayak, Udah Pak, calm. Atau ga dia mengingatin gue kayak, Teh, semangat! Udah Pak, calm. Yang introvert kita ga bisa segitunya. Gitu ya? Jujur itu pas lagi test cam tuh di awal gue juga udah ditegur gitu loh. Karena kan emang gue gak suka kayak kayak, Eh gimana? Apa kabar? Tapi kayak, Even director-producernya kayak, Oke. In character calm. Kalem. Tenang. Tenang. Jangan banyak ngobrol sampe sini deh. Jangan ambil energi dari orang-orang. Harus kayak sendiri. Gitu ya. Kita balik lagi ngobrolin soal karakter kalian nih, Sebagai Bara dan juga Demi. Yang tentunya ini akhirnya menjalani sebuah hubungan, Yang mungkin juga banyak tantangannya, Strugglenya di dalam hubungan itu sendiri. Bahkan kalo dari trailernya nih, Kita udah lumayan dikasih liat beragam emosi yang muncul gitu ya, Di antara kalian, Saat Demi dan Bara berinteraksi dalam hubungannya gitu kan. Kalian sendiri, Untuk bisa membangun chemistry satu sama lain, Apalagi, Memerankan dua orang yang harus menjalani hubungan yang ternyata tidak mudah gitu, Gimana? Untungnya kita, Ini sih, Kita udah kenal dulu sekitar tahun 2018 ya. Ah, oke. Jadi udah kenal sebelumnya, Tapi emang belum temenan banget sih. Pernah tahun baru-baruan bareng lah. Iya, iya deh. Ingat lagi. Tapi ingat banget, Jen. Jadi gak bisa ngobrol apa-apa. Anyways. Tahun baru-baruan bareng ya di Bali. Terus kita diberi kesempatan untuk reading, Reading session. Jadi sekitar dua minggu lah kita baca scriptnya, Kita analisa scriptnya, Kita diskusi soal karakter kita gitu. Tapi jujur, Aku sama terbantu dengan karakter Dava ini, Yang cukup, Cukup cerewet dan suka ngajak jalan kemana-mana gitu. Ah, oke. Jadi kita shooting di Jogja, Tapi kita punya sekitar 4 hari atau 5 hari di Jogja, Untuk reading, tes makeup dan fitting, Long shooting lah intinya. Terus yaudah kita janjian aja, Kita ke museum Wulan Sentalu, Kita nonton bioskop, Kita ke restoran di Bulu Budur. Gitu-gitu. Jadi kayak, Ya ngedeat secara karakter lah. Jangan lagi berdua gitu loh. Tapi ya itu, Kayak kebantu lah. Karena itu tuh jadi ngebantu, Ngebikin kita lebih deket juga sebagai temen kan. Dan, Ya chemistry juga kebuild sih. Ibaratnya kalo emang udah nongkrong bareng, Nyambung gitu kan ya, Kita mungkin kebawa juga ya, Ke akrabannya ya. Sama mungkin juga yang menarik banget di project ini, Pas lagi reading, Kita diberikan keleluasan sama Mas Adi, Dan dia pun, Waktu ngasih scriptnya di pertemuan pertama tuh, Ngasih kita, Disuruh baca dulu. Habis itu, Dia minta tanggapan dari kita sendiri. Bener. Kayak gimana menurut kita, Apa yang menurut kita kurang, Apa yang perlu di develop dari pandangan aku, Pandangan Lutesya. Hasil kita mempunyai pandangan yang satu sama lain, Dia nulis lagi, Baik lagi di sekitar semingguan, Scriptnya berbeda, Ya kalo aku sih jauh lebih suka, Mungkin Lutesya juga. Jadi dari situ, Kita mempunyai sense of belonging juga. Oke, Jadi beneran secara langsung digodok bareng-bareng gitu jadinya ya. Semacam, Even ada satu adegan juga nanti di akhir, Nanti kalian mungkin nonton bisa tau, Kok kenapa karakternya itu memutuskan hal ini? Itu tuh kita bener-bener nge-brainstorm tuh, Ada kali sejam dua jam kayak, Gimana ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Enaknya tuh gimana ya gitu. Itu berarti merefleksikan juga gak sih dengan, Kira-kira ya emang kalo in real life, Orang kalo berada di dalam situasi seperti ini, Dalam sebuah hubungan, Itu akan kayak gimana gitu ya. Dan tak tokannya ya. Dan fun fact, Yang namain karakter kita, Demi dan Barat tuh diri kita sendiri. Oh ya? Aslinya di script awal tuh, Nama karakter tuh aku dan kamu. Aku dan kamu. Oh iya, Terus kayak, Aduh biar kita gak bingung kasih nama deh, Yaudah deh kalian deh kasih nama. Terus apa ya kita mikir? Oh gitu. Aku came up with Demi. Aku came up with Demi. Aku came up with Demi very fast, Like in the first like 10 minutes. Iya, iya. Mungkin kalo emang ditanya, Lutecia kalo nama lo bukan Lutecia, Mau namanya apa? Demi. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Langsung keluar. Oh gitu. Wah seru banget sih, Bener sih. Jadinya sense of belonging, Kayak emang ini adalah karakter gua gitu ya. Betul. Bisa semakin kuat lagi. Nah ini juga salah satu emosi yang bisa, Lo liat juga nih Heart Rockers kalo penasaran di trailernya ya, Ada nih bagian saling memarahi satu sama lain nih, Antara Bara dan juga Demi. Itu prosesnya gimana sih? Atau mungkin ada sesuatu yang kalian lakukan gitu, Supaya emang emosinya tuh bener-bener keluar, Dan emang keliatan kalo, Gua marah banget ya sebenernya sama lo gitu, Bara gitu. Itu gimana tuh? Gak tau. Emosi marah. Jujur kalo aku ditanyain pertanyaan kayak gini, Aku sering gak inget, Aku tuh gak ngelakuin apa aja, Pas onset. Pas onset ya ya. Jadi tipenya kayak, Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Oke. Gue inget banget, Pokoknya pas di hari itu, Kayaknya kebanyakan kita berantem itu, Kalo gak salah itu riset rumah bara. Kosannya bara. Itu aku seharian bener-bener yang kayak diem, Conserve aja energi. Aku kayak, It's gonna be long, Tough day. Capek banget sih, Capek banget. Even aku inget banget, Pas scene terakhir, Gantian bagian dia marah-marah itu, Udah capek banget lo deh, Yang kayak ngeluarin air mata ada beberapa kali, Kita kayak bener-bener tegangan tangan kayak, Yuk! Ayo! Bisa! Yuk! Let's go! Tapi, Aduh, Mungkin gue cuma bisa ngebayangin ya, Tapi gak akan pernah tau beneran rasanya gimana gitu, Pada saat kalian harus mendalami sebuah karakter, Dan harus ngebring out emosi yang kadang-kadang mungkin emang harus kuat banget, Atau intense banget. With real and raw emotions gitu kan. Ini, Pada akhirnya pernah gak sih, Sampai akhirnya kebawa, Begitu, Udah, Kamera udah stop rolling gitu, Akhirnya kalian off camera juga, Masih kebawa nih, Padahal sebenernya misalnya Dava yang tadinya, Lo lebih cerewet gitu, Bisa ngobrol sama banyak orang, Tapi akhirnya lo masih beneran, Ke reserve banget, Masih kebawa, Ya itu, Masih nempelin karakternya, Bara gitu, Sampai udah off camera, Dan begitu juga dengan Lutesha. Akhirnya, Ada momen-momen ngalamin itu gak sih? Pada saat proses shooting. Karena shooting ini cukup singkat kan, Sekitar 7 hari kita shooting di Jogja, Dan, Tipe directingnya Mas Adrianto Dewo, Sutradaranya, Itu dia, Tagnya cukup sering berkali-kali, Pokoknya dia suka, Dimana aktornya itu udah gak perlu mikir, Mau taruh tas gimana, Mau gimana, Jadi emang, Dia suka tag berkali-kali, Agar aktornya tuh kayak terbiasa dengan flow-nya gitu, Jadi gak perlu mikir, Jadi ya itu, Aku ngerasain setelah di, Teriak cut, Aku tetep, Stay di, Emosi aku pada saat itu, Biar kalau misalnya, Tiba-tiba cut, Terus aku tiba-tiba ketawa-tawa, Kan takutnya susah, Untuk nge-build ke situ lagi ya, Jadi aku tetep, Tetep di state itu, Biar ntar next take nya, Akan, Masih sama gitu, Jadi aku jaga, Baru aku lepas, Ketika mungkin sudah rap pada hari itu, Atau gimana gitu, Ah oke, Sama sih, David juga gitu ya, Oke oke, Karena aku mau bayangin, Ibaratnya kalau misalnya, Kita di siaran gitu juga, Ibaratnya ada switch on switch off nya gitu, Begitu on mic harus, Udah ready gitu, Tapi begitu off mic, Ya udah bisa lebih santai gitu, Aku bayang, Tapi kalau misalnya dalam satu proses, Shooting satu hari, Dan di take berkali-kali, Mendingan, Beneran, Keep in character gitu ya, Keep in character aja, Oke, Tapi aku inget banget, Karena kita mempunyai metode, Dan riset sendiri kan, Aku inget banget, Tadi aku bilang, Mengenai, Pas di set rumah aku, Besokannya tuh, Itu emang banyak intensin, Besokannya tetep kita break, Oke, Aku inget banget, Ya karena, Kembali lagi karakter kita masing-masing, Aku tuh emangnya, Orangnya tuh lebih suka, Keluar ke warna lain lain, Pas break, Aku tuh masih yang kayak, Keluar ke museum, Sama nonton bioskop, Sama kulineran, Sama crew, Sama DOP nya, Tapi si Ute bener-bener gak keluar kamar, Sama sekalipun, Aku di kamar, Gila, Itu 24 jam, Ini ya, Bener-bener apa, Kontras, Cara kalian nge-recharge lagi ya, Bener banget, Beneran introvert, Extrovert nya, Disitu langsung ke switch lagi, Oke, Udah selesai nih, Udah bukan karakter barat sama Demi lagi, Yaudah ini, Kalian nih, Gue inget banget, Lo pagi-pagi kayak ngetok kamar gue, Kayak, T, mau keluar gak? Enggak, gue gak mau disini aja, Terus pas sore harinya, Dia ngetok lagi, T, lo belum keluar? Belum, Masih di kamar, Iya waktu itu, Lagi apa ya, Gue inget banget, Gue lagi pengen banget nonton Sri Mulat, Oh iya, Terus gue lagi nge-jangga sih, Gila nonton Sri Mulat gak? Gak, Gak, Kanon sendiri dulu, Balikin energi, Ini tapi, Berarti proses, Shooting nya berapa lama sih? Cukup sikat, 7 hari, 7 hari, 10 lah, Shooting disini 10, Oke, Tapi dengan break dan lain-lain, Tapi berarti dari, Dari, Kalau secara keseluruhan, Proses, Pembuatan film ini sendiri, Jadi mulai kalian, Reading sampai akhirnya, Oh dan nih, Udah bungkus, Selesai gitu, Bisa kita release, Itu berapa lama berarti? Sampai bisa rilis? Maksudnya sampai, Ya akhirnya film ini, Rampung gitu, Kayaknya kita reading tuh, Dua minggu gak sih? Tapi, Dua minggu, Kira-kira kalau misalnya reading, Ditambah syuting, Mungkin sebulan, Sebulan, Oke oke, Sebulan, Tapi, Shooting nya kita tahun lalu ya? Tahun lalu, April-May, Jadi hampir setahun, Hampir setahun ya, Karena, Baru bisa ditonton sekarang nih, Heart Rockers, Di bioskop online, Ini dari tadi udah ngobrolin, Karakter kalian gitu ya, Sebagai, Bara dan juga Demi, Dan ternyata, Proses, Shooting yang, Bisa dibilang cukup singkat, 7 hari, 10 hari, Ya, Segituan seminggu, Tapi ada pengalaman, Seru gak sih? Menarik pastinya gitu, Yang, Kalian alami pada saat shooting, Ada gak ya? Gue udah lupa banget gue, Intense gitu, Iya lebih intense, Tapi pas lagi rap, Hari terakhirnya, Itu tuh, Kita tuh inget banget kayak, Di bukit kan? Atau gunung gitu? Terus, Harusnya tuh, Ada satu scene lagi, Tapi Mas Adi, Mengerasa cukup puas, Jadi gak jadi, Ada langsung, It's a rap after, Bikin hujan bikinan, Terus, Ya udah, Kita bener-bener nongkrong, Di bukit, Sambil minum-minum, Sama pake, Apa, Beberapa crewnya, Masang lagu koplo, Cuman jadi, Terus, Terus disitu juga, Kita jadi yang kayak, Sebagai sutradara, Sama cast, Juga jadi yang kayak ngobrol, Yang bukan ngasih feedback sih, Tapi yang kayak, Gimana, Kemarin si Ting bareng, Terus, Kita sempet yang kayak, Mas, Ritek-Ritek mulu tuh, Tapi cape loh, Apalagi kayak tadi, Lotesia sempet mention juga ya, Heart Walkers, Kalau ya udah, Ini kan sebenernya, Cerita utamanya bener-bener, Pemeran utamanya ya udah, Kalian berdua, Gitu kan, Berarti emang, Porsinya banyak sekali, Banyak, Banyak pemain training, Tapi, Dengan sistem, Masa dengan metode yang Ritek itu, Gue jadi, Ngerti sih, Kenapa Mas Adi seperti itu, Soalnya emang saat yang, Take pertama tuh, Mungkin masih ada kurang-kurangnya, Tapi setelah take kesekian kali, Emang enak banget, Flownya, Dan beneran dapet banget gitu ya, Jadi kita juga lebih fokus terhadap emosi ya, Daripada gerakan sih, Bener, Bener, Gitu, Apalagi ini tipe film yang heavy dialogue, Kayak before sunrise, Before sunset gitu, Jadi, Dialognya tuh panjang-panjang, Terus nge-flow gitu aja, Dan itu dibutuhkan kefokusan, Untuk menghafal dialog, Menjaga continuity, Dan semuanya, Jadi kayak, Ya lumayan, Sampai ada beberapa hari, Kita pake two cam, Karena, Karena apa namanya, Butuh, Kita sambil ngobrol ngalir, Jadi, Tektokan tusuk-tusuk kameranya, Soalnya kalo cuma satu, Mungkin nanti kayak, Bakal beda kan, Lama, Kan ada master, ada cover, Oh, oke oke oke, Wah seru banget, Ini kalo misalnya, Tadi udah di, Kasih tau sedikit juga, Dishare sedikit juga gitu ya, Tentang, Jalan ceritanya seperti apa, Dan dari trailernya juga menggambarkan gitu ya, Lumayan mengangkat kalo, Ngasih liat kalo, Gimana sebuah relationship itu, Memang ternyata memiliki, Ya udah beda persepsi gitu ya, Antara satu sama lain gitu, Dari dua orang yang menjalani, Nah ini kalo, Untuk kasusnya, Bara sama Demi, Sampai ada di titik, Bara mempertanyakan, Ini hubungan, Mereka nih apa sih gitu kan, Tapi kalo dalam, Kehidupan kalian sendiri, Pernah gak sih berada di situasi kayak gini, Yang mungkin, Menjalani hubungan terus, Di titiknya, Ini kita, Apa sih sebenernya, Pernah gak? Situationship lah ya, Situationship, Oh gue sih pernah, Situationship, Saya Gitar News, Saya Gitar News, Kenter biasanya, Aman, Aman banget, Aman, Setia, Lancar gitu pokoknya ya, Panjang-panjang, Panjang-panjang, Tapi dapet lo pernah ya, Pernah, Berarti, Paham lah ya, Begitu, Dapet karakter ini kayak, Oh ya gila gini, Iya makanya yang tadi ditanyakan, Walaupun ada agak berbeda, Tapi ada yang bisa relating, Cuman pasti semua kita pernah nge-relate, Kayak, Gak dapet jawaban yang pasti, Ditinggal itu sesuatu yang, Menurut gue secara universal, Orang bisa relate gitu lah, Jadi ya, Pernah, Tapi juga ada relate juga karakter barangnya, Nah ini sih, Tadi bagian yang, Bagian yang emang, Gue juga yakin, Ini semua orang, Pernah ngalamin, Adalah bagian jalanin aja dulu, Hubungan ya, Nah tapi kalau kita, Melihat ke era sekarang gitu ya, Era modern sekarang, Menurut lo, Ini, Pendapat pribadi ya, Jadinya ya, Masih perlu gak sih, Nembak, Istilahnya gitu ya, Untuk bisa memvalidasi sebuah hubungan, Atau emang, Justru di, Tahap yang, Yaudah lo, Kalo udah sama-sama dewasa, Udah sama-sama tau, Gue jalanin sama lo, Lo jalanin sama gue, Yaudah, Gak perlu lagi ada, Kata-kata lo mau jadi pacar gue gak gitu, Kalo gue sih iya, Iya, Masih perlu atau gak? Masih perlu, Masih perlu nembak? Oke, Biar ada, Kepastian ya, Kepastian dan ada limitasinya gitu, Oke kita fix pacaran, Kan kalo misalnya pacaran seperti ini, Biasanya norma-normanya gitu, Sudah, Setuju, Setuju sama, Setuju ya, Oke tuh, Perlu hard rockers, Jadi udah leng, Cuman kayak, Yaudah, Ya gak tau, Jalanin aja dulu, Tapi bukan terakhir gue kayak gitu sih, Jalanin aja dulu, Gara-gara lo nya gak? Duduh gitu, Duduh gitu, Gara-gara lo nya gak? Gara-gara lo nya gak? Gara-gara lo nya gak? Gara-gara lo nya gak? Atau cewek gitu, Aduh, Itu emang membingungkan ya kayaknya, Tapi, Berarti kalo misalnya, Bisa diciptakan gitu ya, Atau digambarkan, Kalo dari Dava dan Lutesha masing-masing, Hubungan yang ideal, Menurut kalian itu seperti apa? Kita menjalani hubungan yang ideal itu, Yang kayak gimana sih harusnya, Atau mungkin dari segi komunikasinya? Segi komunikasi harus lancar, Sama percaya, Sebenernya kuncinya percaya sih, Trust aja, Karena kalo udah percaya itu, Ya, Kedepannya semua enak ya? Iya, bener, lancar. Oh terus, Jangan keeping points? Kayak, Keeping scores? Iya, keeping scores, Itu sebenernya bahaya banget sih, Oke oke, Itu jangan sampai, Misalnya tonton hari ini, Misalnya tonton hari ini, Gue ngajak lo pergi, Besok lo aja gue pergi, Lebih ekstrim gitu, Misalnya, Kamu kemarin, Ketemu sama temen cowok kamu, Kok kamu boleh sih? Aku gak boleh gitu, Yaudah, Besok aku mau deh, Yaudah tapi sekali aja ya, Oke sekali-sekali, Itu kan bertambah, Bener-bener, Itu gak akan selesai kan? Iya, Makanya, Gak selesai, Bener sih, Wah, Bagus, Perlu dicatat itu, Heart Workers ya, Ini kalo kita, Ngomongin, Kelutensya dulu deh, Belakangan, Lo juga lagi banyak nih, Project-project film yang lain, Dengan karakter yang beragam, Tadi, Lo juga udah sempet share gitu, Justru itu yang bikin lo juga tertarik, Untuk bisa terlibat dalam sebuah, Film gitu, Atau sebuah project, Bisa belajar berbagai karakter, Tapi, Dari seluruh karakter yang pernah lo perankan sejauh ini, Karakter mana yang jadi favorit lo? Karakter yang seperti apa yang jadi favorit lo? Atau mungkin, Paling bikin lo nyaman untuk memerankannya? Oke, Nyaman dan favorit itu berbeda, Iya, Makanya, Coba, Dua-duanya, Kalau misalnya nyaman, Pastinya karakter yang mirip sama aku, Oke, Of course, Itu karena itu di comfort zone aku, Dan aku tidak harus mengeluarkan effort yang berlebih, Tidak harus mengeluarkan energi yang berlebih, Sedangkan komisnya favorit itu justru yang, Berbanding terbalik sama aku, Yang sangat berbeda, Dan komisnya sangat berbeda, Kan aku harus mengeluarkan effort lebih kan? Iya, Dan ketika hal itu berhasil, Dan resultnya sangat memuaskan bagi aku, Itu menjadi hal yang favorit sih. Oke, Jadi karena lebih banyak yang digalik, Iya, Kayak kerja keras gue nih gitu. Oke, Nah, Kalau menurut lo Deva, Apa yang kelebihan atau kekurangan yang kalian rasakan gitu? Satu sama lain, Waktu acting bareng. Kekurangan dan kekurangan. Ceklanyan bagus. Jadi kayak, Oh gue acting sama Deva gini, Gue jadi belajar, Harus bisa lebih cepat apanya gitu. Oh ini susah banget nih, susah. Gak pernah mikirin sih. Kekurangan. Mungkin karena udah langsung, Kemistrinya udah langsung dapet gitu ya. Coba jujur, Akhirin gue pertama kayak dapet-dapet. Iya, gue seneng, gue seneng. Aneh. Mungkin ada yang berbeda gitu, Pada saat kalian beracting sama orang lain gitu kan. Wah, Waktu sama Deva ternyata, Kalau ininya gampang banget gitu. Atau, Deva cepat hafal dialog. Oh enggak sih, Ini sebenarnya testimoni dari direkturnya. Direkturnya bilang ke aku, Katanya iya Teh, Lo cukup sabar sih, Dalam menghadapi Dafa. Saya Dafa tuh kadang-kadang, Pas sebelum Teh tuh suka, Hahaha, Jadi kayak, Sering lupa continuity. Ya enggak sih. Jadi kadang-kadang gue harus ngingetin Dafa, Kayak Dafa, Jangan lupa di tiang ini lo mesti gini, Disini lo gini. Iya enggak sih? Enggak tau tuh kata Mas Adri sih. Apa yang terjadi? Enggak tau mungkin pas, Ya itu scene art gallery yang panjangnya tuh lo orangnya. Iya kan? Iya enggak sih? Enggak tau sih, Pokoknya gue kayak, Tetep remind him gitu. Jangan lupa, Gini, gini, gini. Enggak jadi yang kayak, Angselin nih gini. Sebenarnya motivasi aku tuh, Biar kita cepat pulang. Dafa ayo, Biar cepat rap up ini. Biar gue cepat ke kamar gue. Tapi, Even scene itu, Ingat banget, Ada motor lewat, Seperti kesalahannya gue kayak, Itu masih beritik nih. Anyways, Kalo kelebihan sih, Kayaknya enaknya tuh, Gue inget banget, Kita suka speed reading ya, Sebelum, Sebelum take. Ya itu gue suka sih, Gue suka banget. Speed reading. Karena GN memang panjang, Dialognya. Dan kalo buat karakter gue, Kan yang tadi dibilang, Karakter gue sih emang gak banyak ngomong. Iya. Jadi gue kebanyakan paling, Satu line, dua line. Nah Lutece itu, Kalo di sebagai script itu, Suka panjang-panjang banget. Cuman Lutece cukup pinter, Untuk kayak, Oke ngambil poin-poinnya, Terus dia rewrite sendiri, Tapi maknanya sama, Terus bilang ke directornya, Dapet izin juga, Oke boleh gitu. Cuman kalo udah dapet itu, Pas lagi mereka nge-set, Dan kita minta waktu, Kita bisa suka speed reading. Jadi speed reading tuh, Kayak, Apa ya, Jadi kita baca cepet, Tapi tanpa emosi. Run through aja. Jadi dialognya itu, Kita bisa inget lah, Bisa terkeserap. Lebih ke, Untuk memorizing daya lagi. Jadi pas nanti mainin, Baru tinggal nambah emosinya. Itu menurut gue gak bantu banget sih. Itu ngebantu sih. Soalnya ternyata, Mostly di industri ini, Gue kaget ada beberapa orang, Yang tidak melakukan itu. Ya banyak beberapa yang, Masa jarang melakukan speed reading. Jadi pas on set aja, Ntar liat apa yang kecarian. Ada orang caranya masing-masing sih. Iya bener ya. Kalo itu, Kayaknya untuk kita cukup, Cocok ya. Cocok banget sih speed reading. Kayaknya gue suka. Metode itu gitu loh. Iya iya iya. Seru. Itu jadi makin, Jadi berasa gitu kebayang, Makin kebangun juga, Chemistry yang harus kalian tampilkan on cam. Oke, Sekarang kita main sedikit games. Ini, Jawab cepet-cepetan aja gitu. Mendingan mana. Karena kalian pasti punya preferensi masing-masing. Mungkin ada hubungannya sama relationship. Mendingan mana? Whatsappan atau teleponan? Teleponan. Teleponan. Hahaha. Udah beda. Udah langsung beda. Oh my god. Kita beda banget sih. Gue kalo misalnya teleponan, Gue tuh kalo misalnya berhubungan tuh, Bener-bener bisa yang kayak, Nih misalnya kita dari, Dari hard rock nih. Ke bawah. Gue bisa telepon aja bentar. Hai lagi apa? Lagi apa? Eh lagi ini oke. Oke bye. Ya udah gitu aja. Gue lebih prefer Whatsappan, Soalnya gue gak perlu ngomong. Kalo nelpon tuh effort. Kayak chat, nunggu. Terus harus ngomong. Apalagi harus kalo Titya video call aja yuk. Waduh. Gak bisa. Dan bener-bener langsung kayak baru tuh kayak, Wah takut. Oke oke. Tapi kalo misalnya lo prefer teleponan, Kalo WhatsApp balesnya masih cepet gak? Atau termasuk yang kayak, Duh lama? Kalo udah berhubungan, Karena lebih sering prefer teleponan, Kayaknya lebih jarang sih. Oke. Lebih jarang. Tapi sama. Kayak itu sesuatu granos yang mungkin, Gue sama pasangan gue udah set dari awal gitu lah. Ya dia juga bisa telepon gue kapan aja. Dan kalo gue lagi gak sibuk, Atau gak lagi ngelakuin hal yang gue butuh fokus, Ya angkat aja. Iya, iya, iya. Oke. Mendingan mana? Dighosting atau nge-ghosting? Nge-ghosting lah. Kejam banget ya. Dighosting karena gue gak enakan. Hah? Oke. 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 Mendingan mana? Putus karena diselengkuhin, Atau putus karena beda agama? Oh karena selengkuh lah. Eh. Lo mendingan putus karena selengkuh? Bentar, bentar. Putus karena selengkuh. Eh tapi gue tim yang kalo misalnya beda agama gak apa-apa lanjutin terus. Kalo gue. Iya, iya, iya. Oke, oke. Sama, sama, sama. Saya kalo misalnya nikah bisa di luar negeri guys. Tips. Tapi emang bener. Bener, bener, bener. Kalo misalnya emang dua-duanya sama-sama mau dan gak apa-apa? Hmm, why not. Bisa. Ada panduannya tapi. Ada panduannya. Oke. Terakhir ini bukan mendingan mana, Tapi em, menurut kalian masing-masing. Apa sih alasan putus yang menurut lo paling basi? Gak cocok lah. Itu semua orang kan alasannya gitu. Gue tau. It's not you. It's me. You did it so much. You did it so much. You did it so much. You did it so much better. Someone's better. Bacat. Bacat. Bacat, b****. Gitu ya. Bullshit banget. Oke. Oke. Terakhir nih Heart Rockers ya. Ini ada salah satu line yang muncul di trailer. Kita balik lagi sedikit ke filmnya. Ada momen bara menjadi narator dan mengatakan. Ini correct me if I'm wrong ya. Mudah-mudahan bener. Hidupku dulu terasa berwarna dengannya. Namun sekarang hanya hitam dan putih. Nah. Kalau bisa diwakili dengan bunga. Kira-kira apa bunga yang mewakili karakter bara? Dan apa bunga yang mewakili karakter Demi? Wow. Bunga. Pasti Demi warna-warni sih. Sunflower bisa Demi. Demi sunflower? Iya. Ah cocok sih. Kayaknya kalau dari tadi gambaran karakter yang dangerous. Iya kan. Spontane. Sunflower. Oke. It's good. Kalau karakter bara? Lumut. Kutri malu. Kutri malu. Kutri malu ya? Bukan bunga tapi. Dipegang muncul. Atau gak ini sih? Yang kayak apa? Tau gak sih bunga yang di hutan? Apa? Kayak kalau ngebloom itu cuma setahun sekali. Gak gampang konek sama orang. Sekalinya konek tuh konek banget. Tapi abis itu udah. Tapi dia terlalu sunflower. Jadi gak nyambung. Tau lupa. Gement. Karena kalau kata post moon kan ya ada sunflower. Ya bener. Baik. Aduh. Thank you banget. Dapet sama lu Tesha. Terima kasih juga. Seru banget. Heart Rockers jangan lupa filmnya ditonton. Sudah tayang di bioskop online. Boleh di share caranya kalau mau nonton film ini di bioskop online. Gimana? Langsung masuk aja ke websitenya bioskop online. www.bioskoponline.com Ntar masih langsung ada Heathernya Pandol mempersiapkan perpisahan. Oke. Untuk harga pre-sale seingat aku Rp 10.000. Rp 10.000 ya? Wah. Dan itu pay per view. Tapi gak salah udah. Harga normal. Enggak maka Rp 10.000. Oke. Tonton. Cepetan. Ceritan gila cuma Rp 10.000. Itu bisa melihat mereka berdua di film yang pastinya keren banget. Jadi jangan sampe ketinggalan dan gak nonton filmnya. Sekali lagi Panduan mempersiapkan perpisahan sudah tayang di bioskop online. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah main-main ke Heart Rock FM. Udah ngobrol-ngobrol sama gue juga di Soundtracks. Dan buat Heart Rockers jangan lupa nantikan episode-episode Soundtracks berikutnya. Kita ngobrolin soal film selalu. Dan dengerin juga siarannya setiap hari Selasa malam jam 9 sampai jam 11. Oke. Dewi Hanafi pamit. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.